Seperti yang telah saya katakan di video sebelumnya, pembahasan kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita tentang anime Helsing yang juga telah kita bahas dalam dua video sebelumnya, yaitu video yang berjudul Anime Helsing Menghina Agama Kristen, dan satu video lagi yang berjudul Anime Helsing dan Sejarah Islam. Untuk video terakhir kita tentang pembahasan anime Helsing ini, saya akan membahas tentang sang karakter utama dari anime ini, yaitu Alucard alias si Dracula. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas fakta-faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami, jika kalian merasa bahwa semua konten-konten dari video ini bermanfaat untuk kalian, serta jangan lupa juga untuk follow akun Fanspec kami, linknya ada di deskripsi ya Seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas, kita akan membahas tentang salah satu tokoh paling populer dalam sejarah, sekaligus tokoh paling kejam yang pernah terlahir di dunia ini Dia adalah Dracula atau lebih dikenal juga sebagai Vlad Tepes Yang dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan sebagai Vlad Sang Penyula Dia dijuluki sebagai penyula karena dia dikenal sebagai seorang yang tanpa ampun membantai para musuh-musuhnya Mulai dari kaum sipil, bangsawan, tentara, hingga para bayi-bayi yang tak berdosa pun pernah menjadi korban kekejamannya Semua pembunuhan itu dilakukan dengan cara menggunakan teknik menyula atau dengan ketalian juga menusuk sebuah kayu panjang dari belakang, maaf, bokong, sampai ke tenggorokan Ya mungkin teknik ini juga bisa kita kenal sebagai teknik menyate kalau dalam tradisi kuliner Indonesia By the way mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kita membahas sejarah Vlad Tepes dan apa hubungannya dengan anime berjudul Helsing ini Ya setelah saya menonton anime Helsing episode ke-8 baru diungkapkan bahwa Alucard sebenarnya adalah reinkarnasi dari Vlad Tepes yang sebenarnya Ini dibuktikan pada episode ke-8 itu diperlihatkan perubahan terakhir dari Alucard ketika ia telah mengeluarkan semua senjata terakhirnya dan semua pasukan yang berada dalam tubuhnya Sehingga ia pun kembali ke bentuk aslinya yaitu seorang pria berkumis ala-ala orang zaman abad pertengahan Lalu diperlihatkan juga background dari tempatnya berdiri berisikan pongkat-pongkat panjang yang di bagian atasnya telah tertusuk banyak sekali mayat-mayat manusia Yang merupakan korban dari kekejamannya di masa lalu Dengan deskripsi bahwa Alucard adalah seorang pria berkumis ala-ala orang zaman abad pertengahan Dan dengan diperlihatkan background orang yang tersula sudah bisa dipastikan bahwa yang ingin diperlihatkan dan ditunjukkan oleh sang kreator di anime ini adalah Seorang tokoh sejarah yang dikenal sebagai seorang penemu teknik penyulaan Dan dengan penyulaan dan kesadiasannya itu juga ia dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa orang di Eropa Tidak lain dan tidak bukan adalah Vlad Tepes alias Dracula Menurut laman Wikipedia, Vlad Tepes adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448 hingga kematiannya pada tahun 1476 Anak seorang raja dari Transylvania bernama Vlad II Dracul Kata Dracul sendiri berasal dari nama ayahnya tersebut yaitu Dracul Dracul sendiri dalam bahasa Yunani berarti naga Disebut naga karena ayahnya diketahui merupakan anggota dari Ordo Naga Satria Kristen Sedangkan akhiran lah sendiri berarti anak Dengan kata lain Dracula adalah julukan Vlad Tepes sebagai seorang anak dari ayahnya yang merupakan anggota dari Ordo Naga Ordo Naga sendiri didirikan oleh Raja Sigismund dari Hongaria pada tahun 1408 Ordo Naga bertujuan untuk melindungi agama Kristen dan menolak serta menahan masuknya ke Sultanan Usmani ke Eropa Namun dalam bahasa Rumania, Drac juga bisa diartikan sebagai iblis Dengan kata lain Dracula juga bisa diartikan sebagai anak iblis Vlad Tepes sendiri lahir di Transylvania pada tahun 1431 Dari seorang ibu yang merupakan istri kedua dari ayahnya yang merupakan Raja dari Transylvania Dia sendiri memiliki dua orang kakak tiri dan satu adik tiri yang bernama Radu Selvrumos Pada tahun 1436 ayahnya naik tahta namun kemudian dikudeta oleh fraksi oposisi saingannya pada tahun 1442 yang bersukutu dengan Hongaria Namun akhirnya ia kembali ke singgah sananya atas bantuan dari kehalifahan Turki Usmani Sebagai syaratnya ia diminta untuk membayar upeti kepada Sultan dan diminta untuk mengirimkan kedua anaknya agar bisa dididik sebagai janisari Di sana ia dididik dengan berbagai macam metode pendidikan mulai dari sastra, logika, pelajaran agama Islam, bahasa Turki, kecakapan sebagai seorang prajurit, memainkan pedang, memainkan senjata dan masih banyak yang lainnya Namun begitu pada kenyataannya Vlad Tepes tidak menyukai akan hal itu dan ia pun dikatakan dalam sejarah sering bolos dari sekolah khusus bagi calon pasukan janisari tersebut Dalam sejarah juga terungkap bahwa ia memiliki sedikit kelainan mental sehingga ia sangat menyukai melihat seseorang disiksa dan dipenggal Karena itulah ia sering membolos dan ia lebih memilih untuk menonton orang yang dipenggal di tempat eksekusi pemenggalan bagi para kriminal yang melakukan aksi kriminal pembunuhan di wilayah kehalifahan Turki Usmani Jika ia tidak menonton peng eksekusian tersebut atau jika hari itu tidak ada yang dieksekusi, ia pun menyalurkan hobinya yaitu melakukan penyiksaan terhadap hewan-hewan yang ada di sekitarnya Ia juga seringkali dihukum, cambuk dan dipukul oleh para instruktur karena berperilaku kasar dan tidak sopan pada para instruktur-instruktur dan guru-guru di sekolah janisari Sedangkan Radu adiknya justru sebaliknya ia berperilaku baik dan dengan cepat dikenal sebagai seorang siswa yang pandai dan populer di kalangan mentor dan sesama calon prajurit-prajurit janisari Dengan cepat ia bisa bergaul dengan para anak-anak sultan dan para senior-senior dari janisari Hal itu juga lah yang membuat kakaknya yaitu Vlad Tepes sedikit merasa cemburu dan iri hati sehingga makin menjadilah pergolakan dan pemberontakan yang dilakukan oleh Vlad Tepes Pada bulan Desember 1447, ayah Dracula dibunuh oleh para bangsawan-bangsawan yang mengkudetanya atas dukungan dari Kekaisaran Hungaria Turki Usmani segera mengirim para pasukannya ke Walesia guna mengalahkan pasukan Hungaria dan menempatkan Vlad Tepes sebagai pemangku tahta kerajaan Namun bukannya tunduk pada Turki Usmani, Vlad Tepes malah berkhianat terhadap khalifah dan melakukan penyulaan kepada para pasukan janisari yang tengah berjaga-jaga dari ancaman pengkudetaan ulang kerajaan tersebut Selain para pasukan janisari, Vlad Tepes juga menyula para orang-orang Jerman dan para kaum bangsawan-bangsawan dari kerajaannya Namun dalam hitungan bulan, akhirnya Hungaria kembali menyerang kerajaan itu dan berhasil merebut Walesia kembali Ia pun mengungsi ke Moldavia di bawah perlindungan pamannya yaitu Bergan II Namun pada tahun 1451, pamannya tersebut dibunuh oleh seseorang Sehingga ia pun pergi ke kerajaan yang telah mengkudeta tahta ayahnya sendiri yaitu Hungaria untuk meminta perlindungan Setelah beberapa lama, Vlad Tepes kembali menyerang Walesia serta mengkhianati Hungaria Namun hasilnya ia berhasil menguasai kembali kerajaannya Namun tak lama setelah itu, Walesia kembali dikuasai oleh pasukan Turki Usmani yang dipimpin oleh adiknya yaitu Radu Ia pun kembali mengungsi ke Hungaria, tetapi kali ini bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seorang tahanan karena ia dianggap sebagai pengkhianat Hungaria Di akhir kehidupannya, ia menemui kematiannya dengan cukup tragis Karena ia akhirnya tertangkap oleh pasukan Turki Usmani yang dipimpin oleh Mehmed II Pada perang salib antara Turki melawan aliansi Eropa Barat Ada yang mengatakan ia dikhianati pasukannya sendiri Ada juga yang mengatakan pasukan salib berbalik menyerangnya Karena seperti yang kita ketahui, ia adalah sosok antagonis yang banyak dimusuhi oleh semua orang Akhirnya ia dibunuh dan kepalanya pun dipenggal lalu dibawa ke Konstantinopel Untuk ditunjukkan kepada semua rakyat Turki Sungguh kematian yang sangat tragis sebagai seorang legenda populer sekaligus pahlawan bagi beberapa kalangan Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang tentang tokoh Dracula ini Namun semua itu hanyalah fiksi yang dibuat-buat oleh beberapa novelist terkenal Serta ada juga yang hanya sekedar cerita rakyat Eropa Karena kita ketahui banyak sekali cerita-cerita rakyat yang diselimuti hal-hal mistis Karena pada saat itu Eropa masih diselimuti yang namanya abad kegelapan Misalnya mitos-mitos tentang ia yang tidak bisa terkenal matahari Dan ia sebagai seorang penghisap darah Semua itu adalah sebuah kebohongan Penelitian terakhir mengatakan bahwa ia menderita penyakit kulit bernama Porofiria Yang mengharuskan ia menghindari sinal ultraviolet dari sinar matahari Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Helsing yang mengungkap sejarah tentang Vlad Tepes Sang Dracula Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke grup chatting komunitas kalian Dan kita berharap agar supaya channel ini bisa menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agagologi Terima kasih telah menonton!